Oke balik lagi bareng gue calonah gaming kali ini gue mau kasih info tentang banner yang akan datang ya karena ini game publisian dari cina jadi kemungkinan bakalan ngikutin event yang publis di cina juga gitu jadi kemungkinan 2 atau 3 hari lagi 3 atau 4 hari lagi itu bakal ada banner baru yaitu cc0 dan juga luloh ya dan nanti kita jelasin juga skill-skill mereka dan kita lebih bagus milih yang mana langsung kita bahas aja dari pertama yaitu si luloh dia tier SS biaya masuknya 12 dan maksimalnya 9 saat diterapkan menimbulkan 40% kerusakan hp ke semua musuh dalam jangkauan dan meningkatkan attack unit sekutu order ksatria hitam sebesar 20% selama 20 detik kemudian memulai pertempuran serangan 50 mengukurkan rampe dan kmf dan mempersingkat waktu penempatan ulang sendiri sebesar 29,2% 2 ya dalam kurung 38% oke jadi menurut gue lebih bagusan si luloh ketimbang si cc jadi kita bahas si cc cc dia masuk TRS ya yang ini kemudian kosnya itu lumayan mahal 18 kemudian maksimalnya adalah 9 setiap 30 detik memulihkan hp sendiri sebesar 5 atau 26,2% dan memberikan 5 poin biaya jadi cc yang ini ini lebih fokus ke biaya sih menurut gue lebih fokus ke kosnya gitu mengurangi biaya sendiri sebesar 2 dan biaya pilot order of the blackneck sebesar 1 jadi dia itu lebih fokus ke kosnya dan healnya pun buat diri sendiri ya jadi kayaknya rada kurang ya kalau yang cc ini itu kalau gak salah dia itu tipe darat sementara yang luloh itu tipe atas ya atau tipe tembakan jarak jauh kayak gitu jadi menurut gue skip aja banner yang sisi kayaknya lebih worth it buat tabung buat gacha di banner luloh kemudian nanti juga bakal ada event ya bakal ada event hero limited itu foto-fotonya oke sampai sini dulu thanks for watching see you next video